Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Begitu kesakitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dia ini lembab dan juga lambungnya lemah Jadi ketika kita sentuh saja daerah sini dia akan kesakitan Tapi sebenarnya hakikatnya gangguannya ada di sini, ada di area lambung Insya Allah setelah ini kita akan mandikan mas ini dengan mungkin bekas air butuh ayahnya Dan kemudian akan kita berikan beberapa jamu atau ramuan-ramuan yang bermanfaat untuk membantu proses rukiahnya Mas Ahmad Pemirsa Rukiah Lelaki yang tinggal di daerah Magelang Utara, Jawa Tengah ini masih harus melalui beberapa tahapan terapi rukiah Salah satunya ialah terapi akupuntur Dan terapi ini memakan waktu kurang lebih 15 menit Ketika jarum mulai menusuk kulitnya, ia langsung menunjukkan ekspresi kesakitan Salah seorang sahabat saya, yaitu Ustadz Ihsan Memberikan terapi-terapi akupuntur langsung ke titik-titik yang dicurigai ada di sini Dan bentar saja ketika beliau menusukkan jarum-jarum di titik-titik tertentu Jin langsung merasa amat sangat kesakitan dan Masya Allah, Allah permudah proses pengeluarannya Walau awalnya berhasil membuatnya ketakutan, tetapi efek dari akupuntur ini langsung ia rasakan saat itu juga Beberapa bagian di tubuhnya yang terasa nyeri dan sakit, kini sudah tak lagi ia rasakan Pemirsa Rukyah Ahmadullah mengalami bermacam keganjilan sejak ia masih balita Saya sering melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dikasat mata Kayak apabila mungkin maaf bocong, terus apabila kendruwo dan lain-lain Yang sekiranya orang lain tidak bisa melihat Terus saya sering dapat bisikan-bisikan gaib, dimana itu tuh menyuruh saya misalnya Jangan lewat sini gitu, mending ke kiri aja Ternyata misalnya ada beberapa kali emang benar Kalau ke kanan itu ternyata jembatannya itu lagi robo Atau disitu habis mau ada jadian longsor atau apa lagi itu Setelah itu, gangguan demi gangguan dari jin kerap dialaminya Biasanya itu saya merasa pusing di sini, mbak Terus badannya itu di atas sini Sama belakang itu panas Kayak dikasih jarum Pernah itu tanya ke orang pintar itu Katanya diguna-guna, kena santet, kayak gitu Cuma ketika saya di UGD Pernah itu satu minggu itu mesti 3-5 kali ke UGD Dan hasil dari dokter itu Menyatakan kalau saya itu gak sakit gitu, mbak Ternyata Ahmadullah juga pernah menuntut ilmu bela diri Yang mewajibkannya melakukan rentetan ritual yang berhubungan dengan dunia gaib Pertama kali saya mengikuti perguruan pencak silat Jadi dalam perguruan pencak silat itu ada beberapa ilmu Dimana itu ada ilmu aroma Terus ada di seluruh kita itu puasa putih Lama kurang lebih 3-1 minggu Kemudian setelah puasa-puasa Kita mengadakan syukuran Dimana ujiannya itu Kita memasukkan tangan ke air keras Jadi ketika air keras itu tidak apa-apa Otomatis kita udah kebal Pemirsa Rukya Proses berikutnya yang mesti dilalui adalah Hadi Suyidno diminta untuk berwudu Nah air wudu bekasnya Lalu ditampung dalam suatu wadah kosong Setelah selesai Ustadz kemudian memandikan Ahmadullah Menggunakan air tersebut Selanjutnya Ustadz meminta kedua tangan Ahmadullah Untuk ditempelkan langsung ke tanah Ya Ustadz Iksan Ini kan Ustadz Seperti memastikan ya Memijit bagian-bagian yang tertentu Yang memang sebelumnya tadi dipijit Namun Mas Ahmad bereaksi Tapi kalau sekarang saat dipijit Dia tidak bereaksi itu artinya apa ya Pak Ustadz? Kemungkinan ya Ustadz akan berada di susah tunang Amin, amin Dimandikan dengan bekas air wudu ayahnya Kita maksudkan Supaya kalau-kalau ada pengaruh ain Dari jin yang ada di tubuh ayahnya Atau pada ayahnya sendiri Itu bisa lepas seketika itu juga Dan Alhamdulillah Ternyata itu tidak terbukti Dan kita fokuskan kepada pengobatan herbal Pemirsa Rukyah Dalam terapi Rukyah Pengusiran jin bisa menggunakan beraneka ragam teknik Salah satunya menggunakan ramuan herbal Bismillahirrahmanirrahim Untuk mengobati Mas Ahmadullah Insya Allah Kita akan menggunakan bahan-bahan berikut ini Yang pertama Kita membutuhkan beberapa rimpang kunyit Ini akan kita kombinasikan dengan gula jawa Itu sangat bagus untuk mengobati area lambung Kemudian temulawak Dan juga alofera atau lidah buaya Gunanya untuk meluruhkan panas Yang berlebihan di dalam tubuh Dan juga menambah cairan Yang selama ini kekurangan Berikutnya Tumbuk semua bahan hingga halus Tambahkan satu sendok teh temulawak Yang sudah menjadi bubuk Setelah semua bahan bercampur rata Langkah selanjutnya ialah menyimpannya Di dalam tempat kosong Dan terakhir Kita campurkan lidah buaya Kita kerok semuanya Kita campurkan dan masukkan ke dalam Ramuan yang tadi sudah kita buat Oke ya Ustazah Ibar ini racikan herbal Kan sudah jadi ya Lalu bagaimana cara menggunakannya Pak Ustazah? Tadi akan kita minumkan Ya nanti keramuan ini kalau bisa diminum secara langsung Tanpa air Tanpa campuran air Jadi langsung diminum semua Dan sebelumnya kita rukih dulu Ada beberapa ayat-ayat yang dispesifik Untuk pengobatan Mas Ahmad Di antaranya karena memang tubuhnya sering merasakan panas Kita bisa membacakan surat Al-Anbiya Ayat 69 Kemudian surat Al-Hajj Ayat 19 sampai 21 Nanti di ayat 20 kita ulang-ulang Kemudian surat Zalzalah Ini bisa diulang-ulangi Sambil kita mengaduk Ramuan ini Setelahnya baru kita minumkan Saatnya Ahmadullah mengkonsumsinya Ahmadullah kembali reaksi Tadi ketika mau apa namanya Konsumsi herbal itu Perasaan itu Badan sebelah sini itu udah gak kuat Itu tiba-tiba panas lagi Dan di daerah kepala itu Tiba-tiba pusing Kayak mau ada yang keluar Terus ketika minum Sempat mau ada perasaan Buat muntah gitu Buat mual gitu Cuman Pak Ustaz kan bilang Apa jangan dimuntahin Saya telan semua Tiba-tiba Dari arah kepala itu Kayak ada yang mau copot Tapi gak bisa Nah inilah ciri-ciri jin goas Ini jin yang tinggal di area lautan Atau di sungai Ketika dia merasuk ke dalam tubuh seseorang Dia akan membuat panas tubuh Dan menghilangkan cairan Yang ada di tubuh manusia yang ia rasuki Pemirsa Rukyah Ternyata Ahmadullah menunjukkan Beberapa jimat dan wafak Yang selama ini disimpannya Menurutnya Semua jimat itu Merupakan pemberian seseorang Ya pemirsa Ini yang disebut sebagai Tol sama Tol asim Ini Sangat tidak dibolehkan Karena bisa anda lihat Ada simbol-simbol sihir disini Bahkan Salah seorang ulama Nusantara Kiai Abu Fadwal As-Sanori Beliau menjelaskan dalam kitabnya Bahwasannya tulisan-tulisan yang semacam ini Hukumnya haram secara mutlak Dan ini termasuk Bagian dari ilmu sihir Disini juga ada nama-nama selain nama Allah Bukan juga nama malaikat Perakhiran huruf sin Yang mereka klaim sebagai nama malaikat Dan ternyata Nama-nama yang akhirannya Ada huruf sinnya Disebutkan oleh sebagian ulama Dalam kitab yang menjelaskan Masalah ilmu sihir Itu termasuk sihir putih Gunanya untuk penjagaan Untuk wibawaan Untuk pengasihan Dan lain sebagainya Ini harus dimusnahkan Jika tidak Maka Kemungkinan jin untuk masuk Kedua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.